Menurut gue sih, kalau gue, gue yakin kita tidak bisa mengharapkan pemerintah. Kita tidak perlu buang-buang waktu bermimpi pun bahwa setidaknya dalam periode pemerintahan dan parlemen yang sekarang ya, untuk mengharapkan mereka punya kesadaran muncul tiba-tiba gitu. Gue rasa enggak. Jadi semuanya harus betul-betul punya strategi yang jitu untuk memainkan posisi kita di pasar. Dan gue yakin peluangnya banyak. Karena sekarang kan teknologi digital memungkinkan kita bikin film dengan biaya yang lebih murah. Bukan sangat murah ya, lebih murah gitu. Kemudian kita bisa, maksud gue lo baca, kalau lo lihat koran sekarang ada beberapa film misalnya belum cukup umur yang dibikin Nayato. Terus ada film horror apa yang dibikin. Serem sih, gue mau buang waktu 15 menit aja untuk masuk bioskop, apalagi pakai duit 15 ribu, 20 ribu untuk nonton. Itu gue serem. Tapi lo bayangin, itu film yang di shoot dalam waktu 5 hari, selesai, dibikin dengan biaya mungkin di bawah 1 miliar dan bisa selesai. Kalau ada orang yang sangat kreatif, bisa men shoot film yang baik dengan naratif yang jelas, dengan statement yang baik dalam 5 hari kayak Nayato. Kenapa enggak? Bisa dong kita tembus masuk, tapi enggak ada juga tuh. Semua independen filmmaker yang sudah berglut 10 tahun yang lalu kayak Four Colors, kayak dari mana lah. Belum ada yang bisa berhasil membuat film dengan budget rendah, shooting pakai P2, sangat independen dan masuk bioskop dan sukses. Belum ada. Kita jangan nungguin sih. Maksudnya, ayo dong. Lo buktikan, lo bisa bikin film. Misalnya film tentang penculikan gitu. Yang lo bisa shoot dengan 5 hari kayak Gaya John Cassavetes dulu tahun 60-an membuat gitu. Shooting 2 hari dulu, terus break 1 bulan, shooting lagi 2 hari, break 1 bulan. Tapi akhirnya jadi film yang anjing gitu dan penting gitu. Mestinya ada. Gue yakin mestinya ada. Harus ada. Tapi ya susah gitu. Kita di sini ya talent yang muncul itu baru mau bergerak sedikit udah ditangkep sama Star Vision. Gila. Dan dikasih kamera 35, ada yang shooting pakai cinema scope. Orang kayak Pak O gitu. Ya di-pamper. Oh ya? Maksudnya dikasih equipment yang besar. Dan dia menganggap itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengeksplorasi dan berkarya. Realistis gitu. Dan make money mungkin ya. Dapat duit gitu. Jadi arus. Gue rasa arus besar. Seperti biasa. Menelan arus kecil. Arus besar. Dan arus kecil ini. Tidak menemukan strategi yang tepat untuk naik dulu sebentar. Kemudian nyempung lagi. Berenang mencari batu. Yang ini tuh. Itu tidak terjadi di kita gitu. Arus besar menang terus sekarang.